Beberapa waktu yang lalu, saya telah membahas mengenai kondisi UMKM yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebagian besar dari mereka adalah pelaku bisnis rumahan. Bisnis rumahan seringkali melibatkan usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil yang usahanya dijalankan dari rumah. Meskipun memiliki fleksibilitas dan keuntungan lainnya, kadang-kadang mereka mengabaikan beberapa hal. Saya akan membahas beberapa hal ini ke dalam beberapa chapter. Chapter yang pertama adalah perencanaan keuangan, dan yang kedua adalah pemasaran dan promosi. Yang ketiga, pembuatan sistem dan prosedur. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan keterampilan. Dan yang terakhir adalah waktu dan batasan pribadi. Chapter yang pertama, perencanaan keuangan. Kadang-kadang pelaku bisnis rumahan mengebaikan mengenai perencanaan keuangan yang cukup baik. Berikut ini, saya tampilkan beberapa biaya yang kadang-kadang diabaikan oleh pelaku bisnis rumahan. Biaya-biaya yang kadang dilupakan seperti biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan biaya internet. Biaya lain yang kerap dilupakan ialah biaya sewa tempat tinggal, biaya transportasi, dan biaya gaji untuk karyawan, atau biaya untuk pekerja. Chapter yang kedua adalah promosi dan pemasaran. Pelaku industri rumahan kerap mengabaikan mengenai pemasaran dan promosi. Pentingnya membangun merek, serta memasarkan produk mereka dan jasa yang mereka miliki. Chapter yang ketiga adalah pembuatan sistem dan prosedur. Tanpa sistem dan prosedur yang baik, maka bisnis rumahan dapat kacau dan tidak berjalan dengan baik. Penting untuk menciptakan sistem untuk memungkinkan bisnis berjalan dengan lancar. Termasuk dalam hal pengelolaan inventaris, pencetwalan, dan pelayanan pelanggan. Chapter yang keempat, yakni pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan merupakan salah satu unsur yang perlu untuk dipikirkan oleh pelaku bisnis industri rumahan. Meskipun industri mereka dilakukan dengan hal-hal yang kecil, mereka tetap harus peduli mengenai pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan mencakup beberapa hal, misalnya pengetahuan sosial media, pengetahuan media editing, media promosi, dan lain-lain. Pengembangan keterampilan juga mencakup misalnya bagaimana mengembangkan produk mereka agar mereka bisa diterima di berbagai kalangan dan pemasaran mereka jauh lebih luas. Chapter yang kelima, yaitu waktu dan batasan pribadi. Pelaku industri rumahan kerap mengabaikan mengenai waktu dan batasan pribadi. Dalam kehidupan mereka, kerap mereka tidak memisahkan antara kehidupan dan pekerjaan. Padahal sangat penting untuk membagi waktu kapan yang harus bekerja dan beristirahat. Jika ini tidak dilakukan, maka pelaku industri rumahan akan terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat.